selamat menikmati sambil menunggu kehadiran teman-teman, kita boleh menunggu Pak Ustadz untuk 2 menit lagi mungkin ya Pak Ustadz ya ayo teman-teman yang belum join, bisa join nih boleh dicolek-colek nih teman-temannya nih misalnya ada yang di sebelah boleh, ayo guys kita sambil mengisi waktu untuk beduk kita bisa dengerin tafsir nih sampai kita bisa buka puasa bareng teman-teman nih kita tunggu 1 menit lagi ya cek dulu nih ya teman-teman disini yang sudah bergabung sudah berapa banyak ya kira-kira ya cek dulu nih gimana teman-teman panitia mau kita langsung mulai atau kita masih mau tunggu dulu teman-teman panitia ya ternyata ada lagi yang baru bergabung Assalamualaikum Mbak Jana baru bergabung nih Mbak Jana kayaknya abis dari meeting sebelah ya Mbak Jana Assalamualaikum Mbak MC Alhamdulillah ada lagi yang hadir Assalamualaikum Mas Malana oke oke kita tunggu 30 detik lagi deh biar makin rame biar kita juga ilmunya biar bareng-bareng biar lebih bermanfaat biar lebih senang ya isi puasa enak banget aksi bareng-bareng virtual oke kalau gitu aku buka ya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hadirin semuanya yang berbahagia Bismillahirrohmanirrohim perkenalkanlah saya Kalfina Tidarmawan atau biasa teman-teman memanggil saya Kalfina puji syukur Alhamdulillah marilah kita senantiasa ucapkan atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah lah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di virtual tablik Ramadan kedua kali ini nah salam serta salam tak lupa pula juga kita tidak hentinya ucapkan kita haturkan kita junjungkan ke Nabi Besar kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam karena beliau lah suri taulah dan kita tidak terasa juga puasa sudah masuk di minggu kedua ini ya teman-teman ya semoga teman-teman masih tetap semangat tetap sehat ya apalagi di acara tablik kali ini nah sembari menunggu datangnya maghrib ini saya selama satu jam ke depan akan menemani teman-teman hadirin semuanya nih nah akan lebih indah dan lebih bermanfaat bila mana kita mengisi waktu kosong kita dengan waktu yang lebih baik yaitu dengan menengarkan taksir bersama Pak Ustadz nih nah karena Pak Ustadznya juga sudah datang juga aku juga sudah hadir untuk menemani teman-teman dan hadirinnya juga sudah mulai banyak akan lebih indah bila kita buka dulu ya caranya sebelum kita mulai hari ini kita akan membahas tentang Surah Al-Baqarah ayat 124 di mana dijelaskan tentang hukum membayar vidya cuma untuk lebih jelasnya kita sudah mendatangkan bintang tamu istimewa kita yaitu Pak Ustadz Darwis Abu di mana beliau akan membantu kita dalam menafsirkan Surah Al-Baqarah dengan lebih detail untuk itu tidak usah berlama-lama lagi aku akan panggilkan Mas Syahrul untuk membacakan ayat sucinya boleh Mas Syahrul Assalamualaikum Mas Syahrul Waalaikumsalam Mas Syahrul boleh dibuka Mas Syahrul untuk membaca ayat Al-Quran Mas Syahrul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa yaitu beberapa hari tertentu maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan Lalu tidak berpuasa Maka wajib mengganti Sebanyak hari yang Dia tidak berpuasa itu Pada hari-hari yang lain Demikian Sadaqallahulajim Maha benar Allah Dengan segala firman Baiklah Mas Syahrul Terima kasih Alhamdulillah Mas Syahrul Sudah dibuka dengan ayat suci juga Nah teman-teman Mas Syahrul tadi sudah membacakan Ayat suci tentang surat Al-Baqarah Ayat 184 Dimana dijelaskan yang sudah Dikatakan oleh Mas Syahrul tentang Berpuasa dan hukum fidyahnya Dan barang siapa yang Berhalangan berpuasa Itu gimana sih hukumnya Untuk lebih jelasnya Yuk kita panggil aja Pak Ustadz Assalamualaikum Pak Ustadz Darwis Abu Ubaidah Betul Pak Ustadz? Assalamualaikum Pak Ustadz Pak Ustadz mohon maaf Suaranya belum terdengar Pak Ustadz Teman-teman boleh dibantu Pak Ustadznya sepertinya Belum ada suaranya ya Bentar ini coba ya Aku coba cek Belum terdengar ya Assalamualaikum Pak Ustadz Sepertinya suara Pak Ustadznya belum terdengar Kami ini bagaimana? Halo? Ya sedang Pak Ustadz Oke udah terdengar Pak Ustadz Jadi gak pakai handset gini Udah langsung aja ya Oke Pak Ustadz Oke kalau gitu Pak Ustadz Alhamdulillah Pak Ustadz hari ini Sehat dan semangat ya Pak Ustadz ya Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Ustadz juga lagi berpuasa Dan teman-teman semua juga sedang berpuasa Dan berpuasa Untuk itu Pak Ustadz boleh dibantu nih Pak Ustadz Teman-teman disini mau mendengarkan Tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 184 Pak Ustadz pasti akan lebih jago lah ya Lebih luar biasa untuk menjelaskan kepada kita Biar kita lebih memahami secara mudah Tentang surah Al-Baqarah itu sendiri Baiklah Pak Ustadz aku serahkan ya ke Pak Ustadz Ya Pak Ustadz boleh Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billa ma ba'du Para ikhwan dan akhawat Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Atas segala lingkungan rahmat serta berbagai Karunianya kepada kita semua Pada hari ini kita masih merasakan betapa Besarnya karunia tersebut Salah satu Yang terasa itu adalah Allah masih memberikan Kita kesempatan untuk Bertemu di bulan Ramadan yang agung ini Dan pada hari ini kita Sebagian Sebagian kita sudah berada pada 12 hari Ramadan Bahkan sebagian yang lain sudah memasuki Hari yang ke-13 Bagi yang berpuasa pada hari Sabtu Alakulihal bagaimanapun kita berharap Perbedaan seperti itu tidak masalah Tidak akan mengurangi nilai-nilai ibadah kita InsyaAllah Baik para sahabat astrografia Yang dirahmati Allah SWT Ketika kita bicara tentang Ayat-ayat yang berkaitan dengan Masalah Ramadan itu Sebenarnya panjang Mulai dari 183 Ya iwalatinda amanu yang dibacakan tadi Sampai 187 Itu sebenarnya Jadi panjang sekali Tapi bagi kita adalah Bukan hanya sekedar mengetahui tentunya Nomor Dan jumlah ayatnya Tetapi lebih dari itu Bagaimana kita bisa memahami Kaedah-kaedah pokok Di dalam Pensyariatan Atau diwajibkannya Puasa Ramadan itu Misalnya 183 menyebutkan Allah bersyirman Ya yuhaladinda amanu Hay orang-orang beriman Kutiwa alaikum siyam Telah diwajibkan kepada kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan Kepada orang sebelum kamu Nah ini Ujungnya Lalakum tetakun Jadi puasa yang diwajibkan oleh Allah Kepada kita Pertama Bukan hanya kepada kita Tetapi Kepada orang-orang sebelum kita Juga sudah pernah Diwajibkan itu berpuasa Sebelum kita itu artinya Kepada orang-orang Yahudi Dan orang Nasara Itu sudah ada puasa Hanya saja tingkat Puasanya itu Kalau para ulama Menyebutkan Tidak disebutkan Berapa jumlah harinya Jumlahnya itu berapa Sehingga diantara Mereka itu Para pendeta-pendeta itu Berijtiat Berinisiatif Untuk menentukan Berapa jumlah hari Yang harus dipuasakan Itu Berbeda dengan Umat Muhammad ini Ketika Disebutkan Berpuasa Di bulan Ramudan Itu Pada ayat 143 Ya Ayam Ma'adudat Yaitu Pada hari-hari Yang telah ditentukan Berapa hari Kayak itu Nabi menyebutkan Beberapa hari Itu adalah Satu bulan Satu bulan itu Nabi tidak menyebutkan Dengan Angka Secara Apa ya Tapi langsung Pakai Pakai tangan Nabi menyatukan Asyaru Hakaza Satu bulan Seperti ini Jadi kata Nabi Satu bulan Gini Gini Kemudian Gitu Lalu dipahami 30 Wataratan Kadang-kadang Kata Nabi Satu bulan itu Begini Begini Dan Begini Gitu Berarti 29 Oleh karena itulah Di dalam Bulan Hijriya Atau Bulan Islam Tidak mengenal Angka 28 Seperti di Februari Dan tidak ada pula Jumlah bulan Hari Di satu bulan Kisah itu 31 Jadi bulan Di dalam Seri Islam ini Berkisar antara 29 Dengan 30 hari Itu yang pertama Yang kedua Tujuan dari puasa itu adalah La'allakum Tetapun Jadi ending Itu tepatnya Goal Goal ya Tujuan Pokok dari ibadah puasa Ini Silihat Yang kepada kita Itu adalah La'allakum Tetapun Mudah-mudahan Kamu bertakwa Para Keluarga besar Di dalam Kajit ini Perlu saya sampaikan Sebenarnya Bukan hanya Ibadah puasa Yang disediakan Agar kita Bertakwa Intinya Seluruh Amal ibadah Jika kita Lakukan Maka tujuannya Adalah Untuk bertakwa Gitu Hanya saja Di kita Yang paling populer Memang adalah Masalah puasa Oke Kemudian Pada ayat berikutnya itu Allah bercerita Ini secara global Pada semuanya Secara global Saya mau jelaskan Kemudian disebutkan pula Pada ayat 1 85 itu 1.84 kan bercerita Tentang berapa hari Lalu ada kaedahnya Disitu ada dua Para siapa yang Dalam keadaan sakit Atau musafir Para siapa yang sakit Atau musafir Ganti Pada hari yang lain Maksudnya Sakit yang tidak Memungkinkan Untuk berpuasa Dia boleh berbuka Atau musafir Yang tidak memungkinkan Dia berpuasa Kalau berpuasa Nanti ada kesulitan Berkaitan dengan Kesehatan dan sebagainya Maka dia boleh berbuka Caranya adalah Nanti dikodol Fa'id datun min ayam Diganti pada hari yang lain Maksudnya itu dikodol Diganti Sesuai dengan jumlah Hari yang ditinggalkan Ketika Di bulan Ramadan Tadi itu Mungkin tiga hari Dia sakit Atau tiga hari Dia musafir Yang tidak berpuasa Maka dia akan ganti Pada bulan-bulan yang lain Kapan bulan yang lain Itu adalah Di luar Bulan Ramadan Mulai dari tanggal Dua syawal Tanggal satu syawal Tidak boleh Ya sebagaimana juga Pada tanggal Sepuluh Zulhijjah Tidak boleh berpuasa kita Silahkan nanti Ganti itu puasa Pa'id datun min ayam Nukhort Nantinya ganti Badan lain Mulai dari tanggal syawal Nanti Kecuali tanggal satunya Sampai Ya Syakban Tahun depannya Jadi ada Sebelas bulan Waktu yang diberikan Kesempatan oleh Allah Untuk kita mengkodoh Jika berhalangan Disebabkan oleh sakit Atau musafir Yang kedua Pada ayat Ya 184 itu adalah Wa'alal lazina yuti'kunahu Fir'yatun to'am miskin Dan terhadap Orang-orang yang Lemah Orang-orang yang Tidak memungkinkan Dia untuk berpuasa Maka Fa'id datun min Fafidiyatun to'am Sekin maka Hendaklah dia bayar Fidiyah Hendaklah dia Bayar Fidiyah Apa yang dimaksud dengan Orang-orang yang lemah Di sini Sahabat Nabi yang mulia Ibn Abbas Radul Lawan Buma Menyebutkan Pertama Termasuk orang-orang Yang kategori Lemah Lalu dia tidak berpuasa Sebab kalau berpuasa Akan Berpengaruh Kepada kesehatannya Bisa-bisa Penyakitnya akan Semakin Rat Selepasnya Atau Membuat dia tidak bisa Berbuat apa-apa Karena lemah Itu pertama Itu ditujukan Ini Orang-orang yang lemah Dia tidak wajib Khodol Tapi dia bayar Fidiyah Pertama Adalah Orang-orang yang sudah Tua Rentah Sudah Sehun Kabir Ya Yaitu orang yang sudah Usianya sangat Tua Kita tidak bisa Menyebutnya dengan Angka Karena juga berkaitan Dengan kesehatan Kita pernah ketemu Orang Saya pernah ketemu Orang yang usianya Udah 80 85 bahkan Ketika itu Tetapi Karena kesehatannya Enggak ada masalah Baik secara fisik Maupun fisikis Pikirannya juga tenang Dia tetap berpuasa Tentu tidak termasuk Dalam kategori ini Ini Yang misalnya adalah Orang yang sudah tua Bisa jadi usianya Baru 65 atau 70 Tapi memang Sudah tua Banyak lagi sakit-sakitnya Ya Nah Yang tua seperti ini Tentu tidak memungkinkan Dia untuk Berpuasa Jangankan Untuk mengganti Di bulan lain Di bulan Ramadan saja Dia tidak bisa berpuasa Kepada yang satu ini Yang sudah tua Bangka Kalau bahasa kitanya Maka dia Boleh tidak berpuasa Nanti dibayar dengan Vidya Dibayar dengan vidya Berapa Vidya-nya nanti Bagian berikutnya Itu satu Yang kedua Yang juga Termasuk orang yang lemah Yang tidak diwajibkan berpuasa Tapi dia boleh berbuka Kemudian Bayar vidya Yang kedua ini adalah Orang yang sakit Menahun Orang yang sakit Yang secara Umumnya Sulit untuk Sembuhnya Orang yang sakit Yang memiliki Ketergantungan Kepada obat Dan dia harus Minum obat Setiap hari Ya Kalau tidak Dia lakukan Maka dia akan Bermasalah Dengan kesehatannya Bahkan Memperburuk Kesehatannya Yang seperti ini Tidak mesti Menunggu usia tua Bisa jadi Kita menemukan kasus Usianya baru 40 tahun Ketika itu Dia tidak bisa berkuasa Dia mengidap Makronis Dan itu luar biasa Jadi Karena saya kenal orangnya Kemana dia pergi Orang ini Kemana dia pergi Dia selalu membawa nasi Agak sebesar ibu jari Buka nasi Kemudian ketika Pumat itu Manya Diambil Satu dua biji Ditaruh Kedalam mulutnya Untuk dinyap-nyap Bayangkan saja Nah itu sakit Satu contoh Dan dia tidak bisa Tidak harus Makan nasi Walaupun sedikit Yang menyebabkan Tidak memungkinkan Dia untuk berpuasa Atau penyakit Pernah ketemu juga Seorang ibu Jamaah kita Dalam konsultasi Ini ibu ini Setiap hari Dokter Memberikan Apa ya Anjuran kepada Ibu ini Itu untuk Minum air putih Dua liter Satu hari Kalau dia tidak Lakukan ini Maka ibu ini Kederalah ya Ketika itu Dia buang air kecil Yang keluar adalah Darah Padahal fisiknya Kalau ketemu kita Baik-baik aja Kelihatannya Tapi ada penyakit Yang entah apa Namanya dokter Yang pernah tahu Ini satu contoh Satu contoh Usianya belum tua Usianya belum tua Tetapi Keadaan penyakitnya Keadaan penyakitnya Yang membuat dia Tidak memungkinkan Untuk berpuasa Kepada orang yang seperti ini Yang kedua ini Maka dia Dimasukkan juga Ke dalam kelompok Yang lemah Boleh tidak berpuasa Nanti bayar Vidya Tidak kodol Bervidya ini yang kedua Yang ketiga Yang ketiga ini Adalah Agak berat memang Ini pekerja keras Pekerja berat Kalau saya melihat Seperti para pekerja Yang bekerja Di Apa namanya Di pelabuhan Ya di terminal-terminal Atau di pasar induk Misalnya Mereka itu Betul-betul bekerja Banting tulang Bersimbah keringat Setiap hari Tidak mengenal Waktu Libur Tetap aja bekerja Orang yang seperti ini Secara fisik Dia sehat Tetapi kalau Dia berpuasa Memang berpengaruh Kepada aktivitas kerjanya Ya kalau kerja kita Mungkin Agak ringan Tidak bermasalah Tapi ini kan berkaitan Dengan energi Dengan tenaga Sehingga Puasa yang dia lakukan itu Menyebabkan kerjanya lemah Karena yang dia angkat Itu cukup berat Ya Banyak Dari pagi sampai sore Tidak memungkinkan dia Untuk berpuasa Lalu Apakah tidak dikodok Pertanyaannya Kapan waktu dia mengkodok Ya Kapan waktu dia mengkodok Untuk bulan Ramadan Saja Ya Ramadan saja Dia itu harus Bekerja Kalau tidak bekerja Ya Risikonya Rumah tangganya Periuknya Kompornya Mungkin tidak Tidak hidup Karena memang Sangat Ketergantungan Kepada pekerjaan itu Oleh karena itu Ijitihat saya Dalam Batas-batas Yang sampai Seperti ini Dia tidak memungkinkan Untuk berpuasa Di bulan Ramadan Di luar Ramadan Dia tidak punya waktu Untuk berpuasa Terus terang Menurut emat saya Karena prinsip agama ini Adalah Memberikan kemudahan Maka saya Berkeyakinan Bahwa Tipe yang ketiga ini Dia tidak berpuasa Nanti juga tidak wajib Kodoh Karena tidak ada waktu Untuk mengkodohnya Yang wajib Bagi dia adalah Bayar Vidya Bayar Vidya Ya Nah Berapa vidyanya nanti Itu yang ketiga Yang keempat Yang termasuk Kedalam kelompok Wa'ala Lathina yutikunahu Kepada orang yang lemah Untuk berpuasa itu Yang keempat adalah Ya ini Alhamlu Walmurdia Yaitu Seorang ibu yang hamil Atau ibu yang sedang Menyusui anaknya Dalam Waktu menyusui anaknya Para sahabat sekalian Ini perlu kita Agak berhati-hati Menyampaikan ini Karena Berhadapan dengan Ikhtilaf ulama Perbedaan para ulama Di dalam Menikapi ini Ehwa Para sahabat sekalian Para ulama Sepakat beraskan Hadis Nabi Bahwa Wanita yang hamil Dan Wanita yang sedang Menyusui Anaknya Itu diperbolehkan Untuk Tidak berpuasa Ulama sepakat Ya Wanita yang hamil Amil tua Amil muda Amil kecil Tidak ada masalah Dan Ibu yang sedang Menyusui anaknya Masih dalam usia Penyusuan anaknya Ulama sepakat Boleh Untuk Berbuka Alias Tidak berpuasa Tetapi Ulama Berbeda pendapat Apa yang Harus dilakukan Oleh ibu Nanti Setelah Selesai Ramadhan Apakah dia Mengkodok Artinya puasa Diganti Dengan puasa Atau dia Bayar Fidya Yakni Puasa Diganti Dengan Memberi Makan Orang Miskin Nah Ulama Berbeda Penapa Di sini Kenapa Perlu Saya Sampaikan Karena Yang disebutkan Di dalam hadis Secara terang Itu adalah Bahwa Allah Membebaskan Puasa In Allah Wada' Ya Nis Salat Nis Safar Allah Membebaskan Separuh Salat Bagi orang Yang Safar Maksudnya Boleh Dikosar Dan Allah Membebaskan As-Sawma Puasa Anil Hubli Wal Murdi Terhadap Wanita Yang Hamil Dan Yang Menyusui Itu yang Ada Makanya Ulama Setakat Boleh Mereka Tidak berpuasa Tetapi Bagaimana Cara Menggantinya Tidak Ditemukan Hadis-hadis Nabi Yang Menjelaskannya Karena Itulah Para Ulama Berbeda Pendapat Terhadap Wanita Hamil Dan Menyusui Ini Misalnya Kalau kita Tengok Di dalam Kitab Kita Ada Tiga Pendapat Ini Kajian Fikih Yang Perlu Teman-teman Para Sahabat Perhatikan Untuk Wanita Hamil Dan Menyusui Ini Ada Tiga Pendapat Pertama Wajib Kodo Dan Fidyah Kodo Juga Fidyah Yang Kedua Hanya Kodo Saja Dan Yang Ketiga Fidyah Saja Saya Urai Siapa Itu Yang Mewajibkan Kodo Dan Fidyah Banyak Sahabat-sahabat Diantaranya Adalah Imam Shafi'i Sendiri Menyebutkan Begini Manakala Ibu Yang Hamil Ini Atau Ibu Yang Menyusui Ini Secara Pisik Dia Kuat Artinya Kalau Ibu Yang Hamil Ini Dia Berpuasa Tidak Ada Masalah Dia Kuat Untuk Berpuasa Atau Ibu Yang Menyusui Anak Ini Juga Kalau Dia Berpuasa Secara Fisik Tidak Ada Masalah Tidak Ada Gangguan Bagi Dirinya Hanya Dia Khawatir Kalau Saya Puasa Saya Khawatir Kalau Anak Yang Janin Di Dalam Kandungan Saya Ini Nanti Bermasalah Atau Saya Khawatir Kalau Saya Berpuasa Anak Yang Saya Susui Ini Nanti Sakit Misalnya Suhu Badannya Panas Atau Dia Menceret Ada Bisa Itu Terjadi Tetapi Secara Fisik Ini dulu Pertama Secara Fisik Ibu Ini Sehat Ibu Ini Sehat Memungkinkan Untuk Berpuasa Baik Hamil Maupun Yang Menyusui Dia Tidak Berpuasanya Kena Khawatiran Terhadap Janin Atau Anak Disusukan Untuk Pendapat Yang Untuk Keadaan Yang Seperti Ini Menurut Madab Shafi Itu Wajib Kodo Dan Juga Vidya Kodo Kalau Satu Bulan Ditinggalkan Maka Dia Harus Ganti Satu Bulan Setelah Ramadhan Pasca Ramadhan Dia Harus Lakukan Tapi Dia Bayar Vidya Sebanyak Hari Yang Ditinggalkan Apakah 29 Hari Atau 30 Hari Satu Bulan Ramadhan Yang Bersangkutan Itu Jadi Wajib Kodo Dan Vidya Itu Pendapat Yang Ketama Pendapat Yang Kedua Kodo Saja Termasuk Ini Pendapat Ibn Abbas Juga Di kalangan Sahabat Nabi Bagaimana Itu Kodo Saja Karena Wanita Yang Hamil Dan Wanita Yang Menyusui Ini Digolongkan Kedalam Kelompok Orang Yang Sakit Atau Musafir Kalau Orang Musafir Kan Tidak Selamanya Dia Musafir Kalau Sakit Kan Tidak Selamanya Dia Sakit Maka Dia Diganti Pada Hari Yang Lain Nah Ibn Abbas Menganggap Yang Orang Hamil Tidak Selamanya Hamil Dan Orang Yang Menyusui Tidak Selamanya Menyusui Jadi Ada Masa Sehat Ada Masa Tidak Hamil Oleh Karena Itu Wajib Kodo Tidak Ada Fidya Pendapat Yang Kedua Ini Jadi Wajib Kodo Saja Tidak Ada Fidya Ya Karena Dikiaskan Atau Dianalogkan Wanita Hamil Dan Menyusui Ini Dianalogkan Kepada Orang Yang Sakit Dan Atau Musafir Itu Pendapat Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Fidya Saja Nah Fidya Saja Ini Adalah Pendapat Umumnya Para Ulama Untuk Wanita Hamil Dan Menyusui Yaudah Kalau Memang Tidak Memungkinkan Untuk Berkuasa Ya Sudah Berbuka Saja Nanti Bayar Fidya Ikhwah Hadirin Para Sahabat Sekalian Yang Song Nanti Di Antara Tiga Pendapat Ini Saya Cenderung Pendapat Yang Pertama Ya Maaf Cenderung Pendapat Yang Kedua Untuk Yang Hamil Dan Menyusui Itu Adalah Bayar Kodo Namun Jika Usaha Kodo Dilakukan Tidak Bisa Juga Misalnya Bisa Jadi Setelah Misalnya Sekarang Begini Ramadhan Ini Dia baru Hamil Satu Bulan Hitung Aja Nanti Kedapat Ramadhan Ini baru Hamil Muda Ini Kita Itu Aja Ramadhan Sawal Zul Qadda Zul Hijam Haram Safar Bil Awal Rabun Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Jumadil Akhir Dia baru Melahirkan Ya Kemudian Raja Sa'ban Dua Bulan Masa Setelah Melahirkan Tinggal Waktu Dua Bulan Ini Menjelang Ramadhan Berikutnya Tentu Tidak Memungkinkan Untuk Untuk Berpuasa Untuk Yang Seperti Ini Ya Sudah Bayar Vidya Tentu Akan Lain Kisahnya Kalau Sekarang Ini Sudah Hamil Tua Ya Nanti Bulan Sawal Dia Melahirkan Nah Kita Lanjut Ada Zul Qadda Zul Hijah Muharram Safar Bin Awal Rabun Akhir Taruhlah 6 bulan Ini Masa Penyusuan Yang Eksklusif Itu Ya Kan Jadi Sawal Zul Qadda Zul Hijah Muharram Safar Bin Awal Rabun Akhir Rajab Sakban Masih Ada 5 bulan Setelah Dia Menyusui Yang Eksklusif Untuk Anak Ini Yang Selama 6 Bulan Itu Masih Ada 5 Bulan Masih Memungkinkan Masih Memungkinkan Dia Untuk Mengkorok Wasai Ibu Misalnya Si Ibu Ini Sada 25 Atau 6 Bulan Lagi Menjelang Ini Berpuasa Yang Benar Yang Benar Seperti Bukan Puasa Temor Insyaallah Asi Asi Yang Dibutuhkan Oleh Anak Itu Tidak Terganggu Insyaallah Tetapi Mohon Maaf Memang Ada Cenderungan Sebagian Ibu Ini Kalau Tukar Tua Puasa Dia Tidak Mau Sahur Mals Bang Sahurnya Mals Akhirnya Apa Berdaftar Kepada Kebutuhan Asi Yang Memang Sangat Dapat Oleh Baik Alapun Asik Ini Jika Mungkin Kodok Usah Sedangkan Vidya Adalah Alternatif Terakhir Setelah Jangan Kodok Dibutuh Bukan Bisa Juga Yang Satu Bulan Sudah Kodok Mungkin Sekeluhari Dua Harinya Sudah Biar Dengan Vidya Biar Atau Mungkin Hutang Terganti 15 Hari Sisa 10 Hari Dengar Dengar Yang Dengar 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 Ini Adalah Pendapat Yang Dengar Saya Ketahui Selama Ini Itu Adalah Tantungan Di Dalam Ayat 184 Yang Berkaitan Dengan Orang Orang Yang Berbuka Kena Sahih Dan Fak Wadid Kodok Atau Kedih Mal Pulis Orang Ilma Surah Tadi Ada Golongan Atau Kelop Komensia Kemudian Yang perlu Kita Pahami Bersama Dari Ayat Ini Adalah Ibarat 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 Sunnah Dibuat Kuasa Pada Siang Harinya Bisa Berkena Solat Terawih Bisa Juga Inflat Surak Silah Al-Quran Dan Banyak Ibarat Sunnah Yang Dapat Dilakukan Di Bulan Ramadhan Ini Yang Tentunya Diharapkan Pahalan Dari Allah Barat Berta Ana Itu Sangat Singkat Kemudian Saya Lanjutkan Ayat 185 Ayat 185 Bercerita Tentang Quran Quran Adalah Bulan Diatur 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 Al-Quran Selain Mama Menyebutkan Bulan Turan Nama Ini Adalah Bulan Kur'an Kenapa Dikatakan Bulan Kur'an Tidak Ada Dua Alasan Pertama Al-Quran Dicurunkan Sebulan Mas Bahwa Maut Kur'an Untuk Pernamakan Surat Al-Arab Itu turut Dibuah Herak Terjadi pada Bulan Tanggal Yang Ulama Berbeda Pertama 17 19 Tapi Insya Allah Pendapat Yang Kuat Dikaren Pertama Itu Bahwa Kur'an Turun Pada Tanggal 17 Pertama Jadi Bahkan Di Bulan Pertama Itu Jibril Datang Seti Malam Menemui Nabi Untuk Mereview Ulama Kor' Ya' Teratur 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 Rasul Itulah Asal Pertama Kenapa Diatakan Tila Rahman Sebagai Bulan Al-Quran Karena Sahabat Kalian Di bulan Ramadhan Yang paling Banyak Berinteraksi Dengan Al-Quran Jangan Orang Orang Yang Sudah Terbiasa Baca Quran Orang Yang Di Al-Quran Harinya Di Dua Kur'an Ramadhan Ketika Ramadhan Masuk Ini Bergerak Artinya Untuk Baca Quran Tapi Kalau Bagi Orang Yang Sudah Terbiasa Baca Quran Masuk Ramadhan Itu Ada Peningkatan Peningkatan Mungkin Sebagian Sahabat Pernahat Ada Istilahnya Program Od O-D O-J O-D Yang Dipahami Adalah Singkatan Dari Wanda Wajus Itu Ada Kelompok-kelompok Bisa Lima Orang Kelompok Ada Setujuh Sampai Sekurang Kelompok Itu Kita Punya Target Masing Kita Satu hari Itu Kotam Satu Jus Selesai Satu Jus Jadi Jadi Hari Ini Saya Kotam Satu Jus Tapi Karena Disibukan Saya Baru Alamat Masih Saya Banyak Besok Aja Tidak Boleh Besok Tain Lagi Jus Jadi Kita Saling Menguatkan Di Kelompok Itu Saling Menguatkan Kamu Orang Yang Sudah Terdia Seribu Orang Satu Jus Satu Masuk Orang Orang Tidak Jarang Di Antara Mereka Itu Punya Target Misalnya Target Dua Kali Dalam Kali Satu Tiga Kali Bahkan Ada Yang Lima Kali Target Di Bulan Ramadhan Tidak 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 Satu Kali Orang Di Luar Ramadhan Tidak Bisa Apalagi Dalam Ramadhan Jadi Ada Usaha Untuk Mengingatkan Target Mereka Ini Salah Satu Dua Argumen Kenapa Dikatakan Di Bulan Ramadhan Itu Sebagai Bulan Al 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 Ibadah Ibadah Sungat Ibadah Ibadah Quran itu dulu saya sedikit menyinggung tentang ibadah sulat tanawih sulat tanawih sulat tanawih itu ada ribuan khusus yang hanya ada di bulan Ramudan, tidak ada di bulan lain maka keutamannya luar biasa nabi bersama selat berjemah bersama imam di masjid, tentunya sulat tanawih sampai imamnya selesai dia tidak tinggalkan imam begitu saja, dia sulat sama imam, terawih imam dia ikut muka imam dia ikut maka di catatan kembali seperti beribadah satu malam satu malam pun sahabat sekalian ini kita pernah dapatkan satu malam pun di bulan lain di sebelah bulan lain karena itu kita sulat kita sulat selama setengah jam antara setengah sampai setengah jam setengah jam setengah jam waktu itu salat kita pendek tapi kalau kita salat dari awal bisa ikut awal sampai clear kita selesai jadi imam baru kita selesai jadi imam baru kita selesai ini imbarannya seperti dilakukan satu malam itu luar biasa orang itu pesan singkat saya di akhir kajian ini sebelum baklannya jawab ya adalah terutama kepada bapak-bapak usahakan serata lalu ini jangan sampai tinggal jangan sampai lewat misalnya ya, berkantor kan di keranak raya tinggalnya di tohonnya nih, tinggal ditaburkan jauh itu ya, nanti di bapak di kantor terbuka dulu, kemudian bisa tarawe di kantor langsung pulang gitu kan tarawe di mesti alfokon sebagai tetangga atau bisa juga, misalnya kita di lima pulang ya, saya tidak tahu nih di kantor bapak, maka jembat, 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 dan pulang jembat, 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 dan pulang lalu sampai kira-kira di daerah Bekasi ini, kelima ke sana, termasuk waktu isyak, azan kita pakai motor, motor, mobil, yaudah maafir aja di situ maafir di situ, surat isyak surat tarawe, setelah itu berlanjut kan, kalau kita paksa juga jangan-jangan nanti sampai ke rumah, itu tarawe sudah selesai, sayang surat tarawe, berjamaah, yang saya lewatkan oleh itu ada masjid isa masuk hampir kasih tahu keluarga istri, anak, di rumah kalau bapak ya, ayah ini pulang terlambat, ini pernah macet sekarang lalu, ini isa ada jalan, isa dulu ya nanti abis jam baru melakukan perjalanan pulang ini keluarga saya kekuan para sahabat-sahabat yang saya hormati karena ini yang simak kita untuk melaksanakan ibadah tertawaan ibadah yang disunahkan di bulan yang agung ini kita tidak bisa mencatat ya berat besar pahala terutama kita melakukan suatu berjamaah bersama imam ini adalah surat isa dan tawin yang berjamaah itu hanya dikumpulkan tidak terkumpulkan bagi dia pahala seperti ibadah satu malam penuh satu malam suntuk ini luar biasa ini yang baik diantara yang baik ini saya sampaikan kepada kita semua mudah-mudahan berita Allah senantiasa menyertai kita semua semoga para sahabat bapak ibu sekalian diberikan kita ini kekuatan Allah kesehatan sehingga kita menyelesaikan ibadah rahmat kita hari demi hari dengan baik baik kuasa pada siang harinya ibadah sholat terbaik pada malam berinya ditambah kurang baik siang pun malam tambah lagi dengan infak dan sonokok yang bisa kita keluarkan semampun punya kita ada di dan sekuat besar orang yang berotak orang-orang orang-orang beri baik dalam kudisa khusus ketika senang banyak impak besar sedikit besar jadi karena keadaan sulit sekarang berada dengan pendengi dan dapat sekarang seterasa ya ini kita hanya saja secara kuantitas nilainya tidak seperti pada waktu-waktu sebelumnya ini saya sampaikan kepada pembawa cara terima kasih lanjutkan mungkin ada yang mau ditanya saya ingin karena ada yang mau bertanya silahkan terima kasih terima kasih Pak Ustadz oke teman-teman disini Pak Ustadz sudah menjelaskan sedikit tentang surah Al-Baqoro 183-184 nah teman-teman apakah ada yang hendak kurang jelas atau hendak menanyakan terkait surah Al-Baqoro ini boleh ditanyakan langsung ke Pak Ustadz atau jika tidak mau langsung boleh juga bertanya di komentar di sebelah oke kita tunggu nih yuk disini bisa nanya tentang surah Al-Baqoro langsung dijelaskan oleh Pak Ustadz jadi biar gak ada kekeliruan dan biar lebih jelas ada yang kurang jelas atau mau nanya apa tapi ragu gitu boleh ditanya langsung kita tunggu nih apakah teman-teman masih ada yang kurang jelas atau mau menambah jelas lagi teman-teman yuk ini gratis nanyanya nih teman-teman teman-teman masih pada hadir dan semangat kan ya enggak oke kalau teman-teman gak ada yang mau nanya MC-nya boleh nanya gak nih Pak Ustadz misalnya nih Pak Ustadz tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang ada umat yang maksudnya dia berhalangan puas dia lagi hamil terus pas di bulan puasa ternyata dia melahirkan dan dia menyusui lagi di bulan puasa jadi dua tahun berturut-turut itu dia gak berpuasa misalnya nah kalau misalnya dia hanya membayar vidyah saja tapi kan tadi Pak Ustadz bilang tergantung dari sudut pandangnya menganut yang mana nah jadi kalau dia cuma bayar vidyah aja itu itungannya tuh dosa atau enggak ya Pak Ustadz atau tergantung kembali lagi ke pandangan atau sudut pandangnya beliau oke ini berpensur pandang ya tapi kondisi seperti itu jadi banyak hamil maupun yang menyusui utama kerja ulum ya artinya puasa diganti dengan puasa gitu ya tapi nanti ketika dicoba berkuasa berkuasa anak-anak kesehatannya mungkin misalnya dengan anak ya ya bisa jadi seluruh anak iknas mencerai ampak dari yang berkuasa yaudah solusinya adalah pembayar vidyah yang pembayar vidyah oh ya selain ini vidyah itu adalah 10 hari tidak berkuasa 1 hari tidak berkuasa itu dikati dengan 1 vidyah vidyah nah kisahnya kisahnya berbeda tapi ada yang naik untuk vidyah itu adalah untuk 1 kali makan jadi 1 hari puasa yang ditinggalkan ya diganti dengan 1 kali makan untuk orang miskin bukan makan 1 hari misalnya ini 1 hari misalnya teman-teman di biaya makan 1 hari berapa 1 kali makan berapa misalnya 25.000 sekeliling makan berarti kalau 1 hari 75 kalau kalau belitakan nasi padang 10 bungkus kenapa sih 25 berarti puasa yang dividian itu kalau 10 hari berarti 10 bungkus nah gitu iya kan jadi kalau kakak 1 bungkus berarti 30 kali 25 750 ribu berarti bayar tapi kalau sudah diansur yang kuasa itu tidak mesti sepatkan bisnis ini menjelang moden dikotong kan puasa dikotong puasa dikotong puasa dikotong tahu-tahu bahan tahun depan tinggal lagi 10 hari ini puasa tidak buat untuk diganti dikotong yaudah yang sebuah itu dibayar ke invidia katakanlah 10 kali 25 ribu gitu kan bagaimana bisa aja